selamat menikmati yang diterima oleh 99design disini saya akan perlihatkan salah satu tim kita kemarin yang mengirim portfolio dan termasuk saya juga menyarankan konsep seperti apa dan presentasinya seperti apa langsung saja kita cek di portfolio pertama disini kita punya 1,2,3,4,5,6,7 7 portfolio kita klik yang satu dulu disini kita lihat seperti apa nah disini adalah sederhana teman-teman tampilannya seperti ini yaitu presentasi tentang logo Jakarta Amanah nah ini dari teman kita namanya Bang Ibnu Muslimin dan tampilannya seperti ini biasanya kita akan menempatkan logo aslinya di bagian atas seperti ini teman-teman logo kemudian kedua disini biasanya mockupnya sesuaikan teman-teman kalau misalnya logo ini untuk di dinding maka buatlah mockup yang di dinding jadi cocok jangan sampai nanti ini ditempatkan di bendera dan sebagainya kan tidak cocok nih jadi kita perlu presentasi yang juga mendukung teman-teman nah disini kemudian contohnya seperti ini kalau kita buat brosur maka kita overlay seperti ini logonya kemudian disini mungkin ada makna dari logo ini Jakarta Amanah menstirat logonya seperti apa dan warnanya seperti apa dan macam-macam ya kemudian disini mungkin untuk briefnya ya maaf teman-teman ini gambarnya agak buram ya karena sudah di convert kemarin nah seperti ini nah ini untuk mungkin kartu nama untuk envelope dan juga untuk buku catatan ya nah ini adalah portfolio pertama ya kemudian yang keduanya adalah seperti ini nah ini kemarin juga saya sarankan ya teman saya ini untuk membuat logo yang kekinian kemudian warna yang biasanya sering 99 gunakan biasanya menggunakan warna orange warna ungu warna biru warna kuning dan sebagainya dan mereka suka menggunakan pastel teman-teman ya maka disini kita gunakan warnanya pastel kemudian disini namanya logo simplistic geometry jadi seperti inilah desainnya teman-teman ya nah ini sempat juga trending ataupun sering dimunculkan di halaman depan 99 desain ya nah seperti tadi biasanya ya kita tempatkan logo aslinya di halaman pertama kemudian disini mockupnya di kartu nama kemudian disini juga sama kartu nama disini backgroundnya ruangan oke ini portfolio kedua kemudian yang berikutnya ada ketiga nah disini namanya ambigram teman-teman nah ambigram ini sempat juga menjadi trending ya yaitu kita membaca logo ini kebalik juga tetap sama yaitu ER ini E ini R kalau kita balik juga sama tetap E dengan R seperti itu teman-teman kemudian kita coba lihat di bawah kita kasih mockup di topi kemudian disini tidak ada cuman penempatan karena logo ini tiga warna merah hitam dan kuning maka kita coba buat backgroundnya menggunakan merah hitam dan juga putih nah seperti ini kemudian yang berikutnya disini adalah makanan teman-teman makanan yang bergaya vintage vintage ini klasik jadi tadi lengkap ada yang modern ada yang klasik kemudian ada yang vintage seperti ini nah kalau gaya-gaya seperti ini adalah gaya yang suka saya ikuti kontes-kontes seperti ini teman-teman itu membuat logo bergaya-gaya klasik seperti ini oke kalau lebih mantapnya lagi ini biasanya kita buat menu ya di menu ataupun di mockupnya yang ada di plang ataupun neon box oke kita lanjut yang ke berapa nih yang keempat nah disini company itu logo yang inisial inisial A dan B A dan B F dan B juga bisa misal finance bank dan sebagainya kemudian disini tidak banyak mockupnya di kertas kemudian di stamp oke seperti ini kemudian yang berikutnya disini nah ini kemarin logo yang saya ikuti juga teman-teman yaitu western creo nah western creo ini kemarin kita ikut kontes harley division kita kalah nah fungsinya kalau kita yang membuat logo kalah-kalah jangan dibuang teman-teman ya bisa kita manfaatkan untuk membuat portofelio dan alhamdulillah saya akan percapkan untuk membuat akun baru ya akun baru untuk langsung diterima kalau bisa minimal langsung ke mid level ya jadi ketika kita mendaftar di mid level itu kita ikut kontes tidak terbatas teman-teman mau sebulan seratus kali seribu kali itu terserah kalau kita masih entry level maka satu bulan kita hanya mendapatkan jatah 15 kali kontes ya itu di rolling nah disini saya akan persiapkan teman-teman ya di logo baru ya nanti kita akan coba membuat portofelio lebih lengkap lagi nah kemudian kemudian disini disini juga inisial monogram Riki Riki Hodi nah disini mokopnya di jaket seperti ini nah mungkin teman-teman sudah mendapatkan gambaran ya tadi sudah tujuh seperti ini nah sekarang saya mempersiapkan beberapa portofelio baru untuk ini saya mempersiapkan portofelio baru untuk logo-logo yang memang bergaya-gaya agak rumit ilustrasi saya membuat beberapa portofelio untuk ilustrasi untuk mendaftarkan di 99 desain nah seperti ini mungkin ya nanti kita akan perlihatkan lagi tapi ini belum mateng masih baru setengah jadinya belum diselesaikan nah kita akan membuat nanti logo-logo yang seperti ini teman-teman kita akan membuat akun kita langsung menjadi mid-level karena bahkan ada juga dari kontestan lain ketika mereka masih entry baru mendaftar di awal-awal tapi sudah top level padahal win-nya belum pernah belum pernah menang tapi sudah top level itu karena portofelio-nya memang keren nah mendapat bocoran dari teman-teman dia menggambar ilustrasi seperti ini teman-teman jadi tingkat tingginya bukan hanya sekedar logo monogram dan sebagainya oke seperti ini teman-teman nah ini beberapa yang sudah saya siapkan untuk membuat portofelio untuk menaik ke top level minimal mid-level nah semoga dengan video kali ini bisa mendapatkan gambaran portofelio seperti apa yang akan teman-teman persiapkan untuk mendaftar di 99 design nah mungkin di video resmi semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih